Jenis-jenis makanan bisa mencetuskan migren, misalnya paling sering itu penggunaan MSG. Memakan MSG juga sangat sering mencetuskan migren. Selamat datang, Dr. Firman, di studio YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Halo-halo, terima kasih untuk mengundang saya di sini. Ah, tegang juga nih. Pertama-tama, saya mengajak viewers untuk subscribe di YouTube RS Pondok Indah. Jadi, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan yang kedua, supaya jangan ketinggalan video-video yang lain di YouTube RS Pondok Indah, jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, mantep dok. Kalau gitu langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yuk, apa aja sih jenis sakit kepala yang banyak dialami oleh masyarakat? Dan apa penyebabnya? Untuk menyeri kepala sendiri, itu kita mengenal ada dua jenis yang paling besarnya, yaitu yang primer satu, dan yang kedua yang sekunder. Jadi, nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Perbedanya di mana, kalau nyeri kepala primer itu memang tanpa ada penyebab apapun, seseorang itu mengalami nyeri kepala. Sedangkan yang sekunder adalah nyeri-nyeri kepala yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Misalnya, karena penyakit tumor, apakah karena infeksi, ataukah karena stroke, atau karena trauma, atau karena yang lainnya. Namun, yang sering kita temui adalah nyeri kepala primer. Untuk nyeri kepala primer sendiri, kita membagi tiga golongan besar, yaitu tension type headache, kemudian tipe migraine, dan tipe cluster headache. Apa itu? Yang tipe tension type headache, itu adalah tipe yang terasa seperti dicengkram, berat di kepala, kemudian sakit kepala yang tipe tegang, terutama di bagian belakang. Untuk migraine sendiri, pencetusnya paling sering adalah pola makan dan juga pola tidur, di mana pasien atau orang-orang yang mengalami migraine, dia sangat sensitif misalnya dengan waktu makan yang berubah. Misalnya, makan siangnya berubah, makan malamnya berubah, atau dia skip makan siang, atau makan malam, atau tidak sarapan. Demikian juga dengan pola tidur. Jadi, tidurnya semakin panjang, atau tidurnya kurang. Jadi, pada pasien-pasien migraine ini, memang harus diawasin pola makan dan pola tidurnya. Dan juga kalau jenis-jenis makanan, bisa mencetuskan migraine. Misalnya, paling sering itu penggunaan MSG. Jadi, kalau kita memakan MSG, juga sangat sering mencetuskan migraine. Untuk kluster, ini yang lebih sulit, karena kluster ini adalah gabungan pencetusnya bisa karena tegang, seperti pada pasien tension, tapi juga dia dicetuskan oleh stres juga, seperti pada tension, tapi juga dia dicetuskan oleh misalnya pola makan yang berubah, pola tidur yang berubah. Jadi, untuk ketiga jenis nyeri kepala primate tersebut, pencetusnya berbeda-beda. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, dok. Apakah sakit kepala merupakan tanda suatu penyakit tertentu, atau merupakan hal yang wajar dialami? Jadi, kalau sakit kepala ini, kita anggap wajar misalnya kalau sudah biasa gitu. Jadi, setiap minggu atau setiap bulan kita merasakan sakit kepala. Dan itu adalah hal yang wajar. Misalnya, seseorang migraine. Migraine itu biasanya dimulai usia remaja. Jadi, kalau kita ketemu pasien dengan migraine, tapi kok baru mulai, usia-usia tua, jadi kita juga harus agak hati-hati. Nah, untuk itulah kita kenal ada yang namanya red flag untuk nyeri kepala. Jadi, hati-hati kalau kita temukan misalnya red flag tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya, kok nyeri kepalanya baru usia muncul di usia yang lebih lanjut, misalnya 40 tahun, 50 tahun. Nah, itu juga kita reflect apakah dia ada kelainan pengguluh darah, atau ada tumor otak, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah nyeri kepala yang baru pertama kali dirasakan hebat. Misalnya kita, aduh, biasanya saya nyeri kepala biasa, cuman kok hari ini saya nyeri kepala sampai saya nggak bisa tidur, kemudian saya juga nggak bisa activity. Nah, itu hati-hati. Itu juga red flag yang kedua. Red flag yang ketiga adalah nyeri kepala yang semakin lama semakin progresif. Ini penting. Jadi, misalnya hari ini sama besok, sama besokannya lagi, dalam seminggu kok makin lama makin berat. Nah, itu juga agak hati-hati karena itu biasanya merupakan tanda-tanda dari suatu tumor otak. Nah, yang ini yang agak-agak hati-hati, nyeri kepala yang muncul pada pagi hari saat bangun tidur, namun setelah kita activity, malah justru berkurang nyeri kepalanya. Itu terjadi karena tekanan di dalam otak itu meningkat pada pagi hari. Jadi, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam otak, misalnya ada perdaraan otak, atau ada tumor otak, atau yang lainnya. Jadi, itulah beberapa red flag yang harus, atau tanda bahaya yang harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan nyeri kepala. Oke, oke. Tapi kalau yang tadi dokter bilang, nyeri kepala sekunder itu bisa jadi merupakan tanda dari penyakit tertentu, Oh, iya. Kalau untuk menyeri kepala sekunder sendiri, memang kita itu mempunyai penyakit-penyakit sendiri-sendiri. Misalnya, kalau ada tumor, itu cenderung adalah progresif, kemudian dia pagi hari lebih sakit kepala, dan semakin lama semakin berat ya, dirasakan bahkan sampai penurang kesadaran sampai kejam. Infeksi biasanya disertai dengan tanda-tanda infeksi, misalnya ada demam, atau ada yang lainnya, misalnya ada batuk, misalnya ada kasus-kasus dengan meningitis, atau ditandai dengan kaku di leher, tetapi kesadarannya makin lama makin menurun. Kalau untuk yang stroke, itu biasanya tiba-tiba. Jadi, nggak ada sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala yang hebat sampai muntah-muntah. Muntahnya juga muncrat biasanya, atau disebut dengan proyektil vomit. Nah, itu penyebabnya seperti itu. Nah, penyebab-penyebab lain, misalnya kalau ada jepitan saraf, misalnya itu biasanya habis posisi tertentu, misalnya dia lagi ngangkat barang, tiba-tiba, aduh, nyeri kepala hebat sekali. Nah, itu biasanya ada dari kelainan-kelainan yang ada di leher. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, dok. Pernah dengar, katanya ada sakit kepala yang umum dialami oleh usia produktif, yaitu 25 sampai 50 tahun. Apa benar ada, dok? Dan bagaimana sih penanganannya? Ya, jadi jenis nyeri kepala yang sangat umum itu adalah nyeri kepala tipe pensiens. Dan itu sangat banyak dirita orang. Bahkan statistik katanya 99% orang pasti pernah mengalami pensiens type headache. Dan terutama pada usia-usia di usia produktif tersebut. Karena apa? Karena satu, pekerjaan yang lebih banyak di duduk, kemudian di depan komputer, dan itu akan mempengaruhi ketegangan di lehernya. Kemudian yang kedua juga stres, dari stres secara fisik maupun secara metal. Yang ketiga juga, pola hidupnya. Jadi pada saat produktif ini, kita pola hidup tidurnya juga terganggu. Yang keempat juga kita aktiviti kadang-kadang lifestyle kita dengan olahraga, wah ini suatu lifestyle yang baik. Tapi kadang-kadang kalau overtraining, atau misalnya kegiatannya banyak, terus kemudian di training lagi, malah mengakibatkan kecederaan atau kecederaan di leher, akhirnya mengakibatkan ketegangan. Oke dok, ini selanjutnya ya dok. Pertanyaan terakhir. Kalau sering mengalami sakit kepala, kapan waktunya kedopan? Oke, kalau untuk sakit kepala, kalau memang belum pernah ke dokter, apakah itu walaupun itu tension type headache, atau migrin, atau kluster, terutama kluster, itu sebaiknya ke dokter. Kalau belum pernah, walaupun itu kita ini kan. Karena kita harus pastikan dulu memang, nyari kepalanya itu, tipenya memang benar yang primer. Karena kalau yang sekunder kan, nanti masalah gitu. Yang kedua, dengan datang ke dokter itu, kita akan mendapatkan penanganan yang lebih pribadi, maksudnya, customize untuk pasien tersebut. Kadang-kadang setiap pasien itu beda-beda. Misalnya, si A, ya ini kayaknya teman saya nih, suruhnya cuma begini, 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 yaudah kita coba. Belum tentu cocok. Misalnya, karena kita belum tentu penyakitnya sama. Jadi, hal itu yang perlu untuk datang ke dokter. Kemudian yang kedua, yang tadi saya katakan, kalau dia berubah, nyari kepalanya, misalnya, dari ini tipe tension, kok sekarang tipenya tipe migrain, atau tipenya jadi tipe kluster. Walaupun kan itu tipenya kan masih, sama-sama primer. Tapi karena terlalu perubahan, nah itu harus cepat-cepat datang ke dokter. Kemudian yang ketiga, kalau ditemukan gejala-gejala neurologi, misalnya, migrain, tapi kok jadi kesemutan. Misalnya kesemutan, atau bahkan migrain sebetulnya bisa bikin kelumpuhan. Jadi tiba-tiba lemah. Itu namanya migrain complicated. Atau kayak kejang gitu. Nah itu harus dibawa ke rumah sakit. Atau ke dokter. Kalau untuk tipe tension, itu kan tension itu kan ringan. Biasanya dibawa istirahat hilang. Tapi kok ini, dibawa istirahat nggak hilang. Nah itu juga harus datang ke dokter. Dan yang tadi, yang red flag tadi. Kalau ada red flag, usia pertama kali sakit kepala, kemudian ada sakit kepala yang semakin progresif, atau sakit kepala yang baru pertama kali hebat, atau pagi hari, atau disertai muntah hebat, nah itu juga harus datang ke dokter. Oke, terima kasih banyak dok. Ini biasanya kalau pertama kali ke dokter, dokter akan melakukan, atau menyarankan pemeriksaan tertentu nggak sih dok? Misalnya, atau harus di scan, atau apa gitu. Jadi dari pertama-tama untuk nyari kepala ini adalah kita nyari kepala itu sangat penting untuk anamnesis atau mencari rewayat penyakitnya. Jadi kita tanyakan ke pasien, ini sebelumnya sakitnya kayak apa, bentuknya seperti apa, lahmanya seperti apa. Kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan. Apakah kita menemukan kelainan-kelainan saraf yang membuat kita berpikir, wah ini penyebabnya apa, dan harus dilakukan apa. Kemudian baru setelah itu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Misalnya kalau kita mencurigai sumbernya di kepala, misalnya kita lakukan misalnya dengan MRI atau sitiskan kepala. Tetapi kalau misalnya kita curiga, sumbernya kayaknya dari leher, yang kita cari adalah kelainan-kelainan di leher. Misalnya dengan MRI leher, dengan ronson leher, atau dengan pemeriksaan EMG namanya, neurofisiologi. Jadi kita cari apakah memang ada penyepitan-penyepitan saraf di leher. Kemudian kalau kita temukan, ini karena infeksi, mungkin kita perlu pemeriksaan laboratorium untuk menunjang misalnya, apakah dia ada tanda-tanda infeksi, atau ada tanda-tanda misalnya, oh ternyata pasiennya diabetes, satu yang lainnya. Seru banget nih dok, pembahasan hari ini, karena semua orang pasti pernah sakit kepala ya dok ya. Terima kasih banyak dokter Firman, atas waktunya. Mungkin sebagai penutupan, boleh pesannya dulu dok, untuk yang nonton video ini? Untuk para viewers yang menonton video YouTube ini, jadi kepala ini adalah sesuatu yang sering terjadi, tetapi bukan sesuatu yang membahayakan. Dengan mengetahui melalui video ini, saya mengharapkan viewers bisa lihat oh mana-mana saja yang oh ini kita aman, oh ini kita harus hati-hati. Dan bila ditemukan tanda-tanda yang harus hati-hati, sebaiknya viewers datang ke fasilitas kesehatan seperti dokter, klinik, atau rumah sakit, dan kalau bisa juga ke dokter-dokter Sarah untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Terima kasih untuk menonton. Dadah, sampai jumpa lagi dong. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.